Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat sahabat kestipi kembali disini kita review tentang kelanjutan tahap ketiga yaitu pembentukan cabang-cabang buah untuk pohon durian dari awal oke sahabatku setelah kita liput video sebelumnya dan ini lanjutannya untuk menjarak cabang pembuahan dari awal contohnya seperti ini cabang ini harus kita carak antara cabang buah dan atas agar kedepannya nanti buah yang di atas ini tidak bersentuhan dengan cabang yang seperti ini dengan catatan jika cabang ini mengarah ke depan yang satu mengarah berlawanan itu walaupun berdekatan bisa namun tetap kita kasih jarak agar nutrisi terbagi sampai atas dan cabang-cabang ini kita lakukan pengepresan seperti ini dikasih pemberat pakai batu kasih tali ya mungkin dengan waktu satu bulan atau dua bulan itu akan membentuk cabang yang kita harapkan yaitu cabang itu akan seperti ini tidak menjulur ke atas dengan cabang seperti ini buah durian akan lebih baik buahnya akan besar dengan catatan cabang yang disini kita buang kita hilangkan seperti yang sudah-sudah itu kita lakukan agar nantinya buah durian yang dibawa ini tidak terganggu nutrisinya dan kita pelihara di ujungnya dengan catatan kita rempel di ujung kita berhentikan kita pelihara tunas-tunas di ujung sini contohnya seperti ini setiap dari pangkal induk sampai pembentukan cabang ini harus kita buang harus kita buang disini kita jarakkan jangan kita pelihara berdekatan dengan cabang induknya ini kita harus kita buang seperti contohnya kita buang disini ini sudah kita buang juga dan kita pelihara disini jangan ragu setiap ujungnya kita berhentikan untuk melakukan tahap sesi pemberhentian makanan nutrisi setiap kita berhentikan pasti nanti akan tumbuh cabang disini dan kita biarkan dan kedepannya akan tumbuh-tumbuh cabang-cabang baru seperti ini seperti ini ya daun yang seperti ini kita buang agar nutrisinya akan fokus ke ujungnya setelah kita buang kita berhentikan di ujung seperti ini maka nutrisi terhenti dan akhirnya terbagi dengan pembesaran batang dan pembesaran cabang makanan akan terbagi dan disinilah mulai kita bentuk dari awal cabang-cabang pembuahan yang kita harapkan nantinya memenuhi standar memenuhi kriteria yang kita harapkan dan disini tumbuh tunas baru harus kita buang dan kita berhentikan di setiap cabang itu untuk pembentukan cabang ini akan membesar namun di bawah percabangan itu kita rempel jika tumbuh tunas-tunas baru kita buang harus kasih ruang disini seperti ini seperti ini dan pembuangannya harus seperti ini jika ada tunas seperti ini kita buang di percabangan besar seperti ini kita hentikan biasanya cabangnya halus-halus ataupun kasar harus kita buang tetap kita buang kasih jarak antara sini cabang bawah dan atasnya itu berjarak seperti ini dan jika ada ruang kosong seperti ini setelah kita potong di atas biasanya akan tumbuh tunas baru seperti ini ini kan kita pelihara untuk mengisi kekosongan antara jarak ruang cabang atas dan bawah ini masih bisa kita tumbuhkan satu disini dan yang kemari ini sisi kemari kosong nanti disini jika tumbuh kita pelihara namun tetap berjarak jangan rapat jika kita ketemui cabang seperti ini harus kita kasih jarak seperti ini oke oke sahabatku pembentukan cabang sudah selesai berjarak kedepannya cabang ini yang kita harapkan untuk membawa buah lakukan pemupukan dengan rutin dan jangan lupa lakukan penyemprotan agar pohon ini sehat terhindar dari penyakit hama ataupun jamur bertahap demi bertahap harus kita mulai dari awal buat sahabatku pasti kalian bisa melakukannya apapun itu tanamannya asal menghasilkan dan karya sendiri tunggu tentu sangat memuaskan kebanggaan yang sebenarnya kita harapkan mampu menghasilkan buah dan sahabatku semua setelah kita lakukan pemotongan disini maka tunas-tunas baru ini akan laju terus menumbuh ini kita berhentikan kita berhentikan nutrisinya step by step agar batang ini membesar cabang-cabang ini membesar terbentuk rapi tersusun mudah-mudahan video saya ini bermanfaat buat sahabatku yang baru bergabung jangan lupa subscribe di channel saya gas tv buat sahabatku yang sudah subscribe saya ucap terima kasih jangan lupa like komen dan share bila ada sesuatu yang kurang boleh di kirimkan di depresi saya ya apa-apa saja yang perlu ditanyakan mari kita bahas bersama-sama semoga video ini bermanfaat manfaat sahabatku subscribe semua agar bisa mengikuti video-video saya selanjutnya tentang video-video yang baru jadi disini adalah tanaman durian yang kita tanam selain tanaman anggur saya juga melakukan beberapa tanaman papaya kalifornia pisang kelapa dan banyak lagi seperti petai petai juga harganya sangat menjanjikan satu lagi khas dari Asia yaitu jengkol atau di bahasa kerennya jengki itu juga kita tanam seperti ini sahabatku setiap sudut yang sudah mulai tumbuh seperti ini kita hentikan jangan takut pohon ini mati tidak mati yang penting nutrisi dan makanan yang kita siapkan itu benar-benar cukup jangan berlebih dan jangan kurang kita siapkan kohe yang sudah dicampur dengan dolomit pasir nanti kita pupukkan disini oke sahabatku sampai sampai disini semoga video ini bermanfaat jangan lupa hijaukanlah bumi ini dengan tanaman tanaman yang bermanfaat agar bumi ini kembali hijau dipenuhi tanaman dan membawa oksigen yang baik demi kesehatan kita dan buahnya juga bermanfaat untuk semua manusia oke sahabatku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.